Sementara itu manajemen Persis Solo akan bersikap terbuka dengan kepolisian terkait pengusutan kasus penyerangan bus ofisial oleh sekelompok oknum di Tangerang. Kasus penyerangan bus Persis Solo Jawa Tengah turut melibatkan sejumlah pemain. Menurut manajemen, sejumlah ofisial dan pemain Persis Solo sudah diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian resort Tangerang Selatan. Terkait adanya dugaan pemukulan yang dilakukan beberapa pemain, manajemen mengaku akan bersikap terbuka dengan polisi. Namun aksi yang dilakukan pemain adalah sebuah upaya membela diri dalam serangan yang dilakukan oknum supporter di Tangerang tersebut. Kasus ini turut mengundang reaksi dari sejumlah pihak, termasuk wali kota Solo Gibran Raka Buming yang meminta polisi tegas dan tidak terulang lagi di masa mendatang. Sementara itu Polres Tangerang Selatan telah menetapkan tujuh orang tersangka atas pengerusakan bus Persis Solo. Satu, semoga ini berhenti kekuatan dan kami akan berhenti. Sementara ini akan berhenti. Kami akan berhenti dengan meletak. Menurutku telah menarik. Puan-puan, tuah saya akan berhenti kekuatan?